Oke teman-teman disini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara membaca wiring control ditambah dengan simulasinya supaya teman-teman pada paham semua oke Di video sebelumnya sebenarnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara membaca wiring control Tetapi tidak terlalu komplit ya karena disana hanya menjelaskan untuk cara kerja dan fungsi dari simbol-simbol yang ada di wiring control Kalau sekarang bagaimana cara kerjanya dan bagaimana cara membacanya Jadi disini saya menggunakan powerpoint ya karena banyak sekali apa sih yang dipakai untuk simulasi disini saya hanya menggunakan powerpoint teman-teman Dengan tambahan plus animasi supaya teman-teman lebih jelas untuk cara kerja dan aliran arus yang dari fasa ke netralnya Oke langsung saja ini adalah rangkaian doll starter ya atau bisa disebut juga self holding yang banyak sekali digunakan di industri-industri Untuk yang sisi kiri ini adalah rangkaian kontrolnya dan untuk yang sisi kanan ini adalah rangkaian dayanya Di video sebelumnya saya tidak menambahkan rangkaian daya hanya rangkaian kontrol saja Disini saya komplitkan memakai pilot lamp ada motor 3 fasanya dan ada thermal overloadnya Disini juga saya tambahkan emergency push button Oke kita langsung saja bagaimana sih cara kerja simulasi dari rangkaian ini Disini saya akan coba on-kan dulu untuk MCB 3 fasanya yang ini kita on-kan Nah sudah di on-kan lalu saya akan on-kan juga MCB 1 fasa ini untuk rangkaian kontrol pengaman rangkaian kontrol kita on-kan Nah ketika di on-kan otomatis untuk lampu stop pilot lamp ini sudah standby menyala Menandakan untuk motor 3 fasa ini lagi stop atau tidak running Nah bagaimana jika kita tekan untuk startnya kita tinggal start aja push button ini ya ini adalah push button start Jika teman-teman sudah nonton video sebelumnya pasti tahu cara kerja push button Oke push button ini saya akan coba tekan kita tekan maka dia akan balik lagi Nah ketika balik lagi maka kontaktor ini akan langsung bekerja Si pengunci ini akan langsung kerja atau akan langsung terkunci si kontaktornya Nah lihat teman-teman ketika kontaktor kerja Teman-teman harus lihat rangkaian kontrol NONC yang ada disini Nah NONC ini akan berubah yang tadinya NO akan berubah menjadi close Yang tadinya NC akan berubah menjadi open Lihat kayak gini perubahannya Nah teman-teman lihat kontaktor kerja NONC ini akan berubah Lihat aja perubahannya NO menjadi NC sehingga tersambung mengalirkan arus ke lampu yang star ini yang warna hijau Nah karena tadi yang NC ini berubah menjadi open Maka yang pilot lamp merah ini akan mati atau padam Nah ketika posisinya lagi kayak gini Maka kontaktor utama NO yang ada di sebelah kanan ini Lihat dia akan tersambung juga teman-teman Ini kan posisinya tadi NO ya Karena kontaktor ini lagi bekerja Maka kontak utama NO ini akan tersambung Lihat Nah akan kayak gini teman-teman Kalau kontaktor utama ini tersambung Sedangkan untuk kabel RST ini sudah siap standby Maka dia akan mengalirkan tegangan atau mengalirkan arus masuk ke motor Kayak gini Nah RST ini akan mengalir masuk ke kontaktor Karena sudah tersambung ya kontaktornya yang tadinya NO Maka akan mengalirkan ke motor Sehingga motor 3 pasa ini akan berputar teman-teman Kayak gini untuk cara kerja kontaktor self-holding atau doll starter Nah sekarang posisinya lagi berputar teman-teman Lihat Bisa kelihatan kan jelas kan Ini hanya pakai powerpoint loh Banyak sekali yang nanya ini pakai apa Ini hanya powerpoint teman-teman Nah sekarang untuk cara stopnya kayak gimana teman-teman Untuk cara stop rangkaian kontrol ini Dan untuk cara mematikan motor 3 pasa ini Kita tinggal tekan aja push button stop ini Kita tekan Nah motor akan mati push button balik lagi Nah kayak gitu teman-teman Ketika kita stop maka motor pun akan berhenti berputar Lampu indikatornya akan langsung menyala Lihat saja untuk aliran arus dari fasa masuk ke netral Ini menandakan motornya lagi mati teman-teman Nah sekarang saya akan coba start lagi Lihat kita start lagi ya Nah posisinya lagi start Ketika posisi lagi start saya akan contohkan disini Motor ini mengalami beban lebih Atau mengalami masalah di motornya Sehingga overload ini yang ada disini Lihat Ini akan memproteksi motor 3 pasa ini ada masalah Ketika OL ini memproteksi Lihat Nah ketika memproteksi OL ini Maka untuk OL Rangkaian kontrol yang ada disini Lihat Disini kan ada 2 buah NO NC OL Tadi yang dipasang di rangkaian kontrol adalah NC overload dan yang NO overload dimasukkan ke pilot lamp karena overload ini memproteksi beban lebih maka si NC ini akan berubah menjadi open ketika menjadi open maka akan mematikan rangkaian kontrol ini ketika mematikan rangkaian kontrol ini maka otomatis si kontakturnya akan mati ketika mati lihat aja di kanan saya ini akan terbuka untuk si NO nya kembali seperti ini Seperti semula dan mematikan motor tersebut Nah untuk indikasi lampunya disini ada dua buah bisa stop dan bisa overload untuk yang stop menandakan bahwa motor ini lagi stop tidak berjalan atau tidak berputar dan disini ada indikator overload Indikator overload ini menyala menandakan bahwa motor tersebut ada masalah teman-teman Ketika motor tersebut ada masalah ya kita harus perbaiki motor tersebut dan kita bisa kembali reset untuk overloadnya Nah disini kan untuk overloadnya tadi kan NO ya berubah menjadi tersambung maka indikator lampunya menyala Oke disini saya akan coba start lagi ya untuk motornya saya akan uji coba melalui emergency stop lihat nah lampunya menyala warna hijau menandakan motor tersebut lagi berputar Nah disini saya akan contohkan untuk mengerjakan si emergency push button ini emergency push button ini teman-teman sudah paham ya fungsinya yaitu ya untuk keadaan darurat Nah jika keadaan darurat maka harus ditekan untuk emergency-nya nah yang jadi pertanyaan keadaan daruratnya tuh dimana Nah si motor tiga fase ini kan sering dihubungkan dengan mesin-mesin produksi atau mesin-mesin industri Jika terjadi sesuatu atau kecelakaan kerja ya di mesin tersebut teman-teman melihat sesuatu yang bahaya di area mesin tersebut Maka teman-teman harus menekan emergency push button ini Nah untuk cara kerjanya kayak gimana kita tinggal tekan aja emergency-nya lihat Nah ketika ditekan emergency maka akan otomatis rangkaian kontrol ini akan mati teman-teman atau akan padam Kontaktor ini tidak akan bekerja lagi langsung memutus arus dari fasa ke netral Sehingga motornya akan langsung mati karena kontaktor ini terbuka karena dimatikan dari emergency ini untuk arus yang masuk ke rangkaian kontrol Nah untuk menandakan emergency ini sedang bekerja atau sedang di on kan disini ada indikasi warna kuning Menandakan motor 3 passa ini matinya dikerjakan oleh push button Di push button ini ada NC NO ketika ditekan yang NO berubah menjadi tersambung yang NC berubah menjadi open atau terbuka Nah begitu untuk cara kerja dari emergency push button Oke jadi segitu teman-teman untuk cara kerja dan membaca wiring kontrol self-holding atau doll starter ya Rangkaian ini sangat banyak sekali digunakan di industri-industri ataupun di perusahaan-perusahaan ternama untuk menjalankan mesin produksi Pasti teman-teman akan sering sekali menemukan rangkaian kayak gini Jadi saya harap teman-teman bisa memahami rangkaian ini Oke terima kasih ditunggu untuk video saya yang selanjutnya Terima kasih telah menonton!